Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Karena saya percaya ketika kita menyenangkan Tuhan, maka Tuhan akan mengenapi janji-janjinya di dalam hidup kita. Di dalam firman Allah ada banyak sekali janji. Tentang kita hidup di dunia ini. Janji yang paling utama adalah kita akan masuk di surga kekala selama-lamanya. Itu merupakan sesuatu yang sangat penting karena sekali lagi hidup di dunia ini hanya sementara. Kita tidak lama hidup di dunia. Alkitab bilang doa Musa di dalam Mas Purpasal 90 dikatakan bahwa hidup kita ini hanya 70 tahun. Kalau kuat 80. Lebih dari itu penderitaan. Dan penderitaan itu akan memernai perjalanan hidup kita selama di dunia. Dan itulah realita hidup di dunia. Tetapi sesudah, hidup di dunia ini sangat penting. Hidup yang sangat singkat di dunia ini sangat penting. Karena itu menentukan hidup kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi seperti yang saya selalu katakan bahwa sebenarnya ketika kita dilahirkan, kita akan hidup terus, kita tidak akan mati. Jiwa kita ini akan hidup. Dan jiwa itulah yang merasakan. Kita rasa bahagia, kita rasa marah, kita rasa benci, kita rasa lapar. Itu jiwa yang merasakan. Ketika kita senang, itu jiwa yang merasakan itu jiwa. Kalau kita rasa sakit, itu jiwa. Bukan tubuh susudah ya. Itu sebabnya ketika seseorang yang sudah meninggal, itu jiwanya pergi. Meninggalkan tubuh. Jiwa itu tetap hidup. Tubuh yang mati. Itu sebabnya tubuh, walaupun saudara kalau tinggal jenasa, saudara potong deng silet, dia bapak diam. Dia tidak rasa sakit. Karena jiwanya sudah keluar. Yang rasa sakit itu jiwa yang ada di dalam tubuh kita. Seperti itu ya. Ketika jiwa itu keluar, maka tubuh tidak akan merasakan apa-apa lagi. Biar lagi dia sakit mah. Kalau sejepit jiwa sekeluar, tinggal jasad, dia tidak akan rasa sakit lagi. Yang rasa sakit itu jiwa. Nah ketika orang mati, jiwanya itu pergi ke satu alam yang disebut dalam bahasa gerika itu disebut dengan hades. Atau alam orang mati. Alam orang mati itu atau yang disebut dengan hades itu terbagi dua. Dipisahkan oleh jurang yang tidak dapat diseberangi. Itu saudara boleh baca di dalam perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Terbagi dua. Bagian yang pertama itu yang disebut dengan alam maut. Di alam maut itu ada api, ada nyala api. Dan orang-orang yang mati di luar Kristus, di luar Yesus yang hidup tidak bertobat di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh. Dia akan masuk di alam maut. Dan alam maut itu menderita. Kalau saudara baca di dalam perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Itu orang kaya bahkan dari bagi ini. Bapak Abraham tolong suruh Lazarus celupkan jarinya di air untuk menyejukkan lidahku karena saya tersiksa dengan nyala api. Nah saudara yang membedakan kalau jiwa yang terbakar dan tubuh kita ini terbakar itu berbeda. Kalau tubuh kita terbakar itu juga sakit. Betul ya, kalau saudara kena di api pasti sakit lah kalau terbakar. Rasa sakit. Tetapi kalau lukanya sembuh hilang rasa sakitnya. Dan dia bisa angus. Kalau dia sudah angus bisa mati tangan ini ya. Saya dulu pernyataan teman. Dia angus karena strum. Jadi zaman dulu ada itu saudara tau yang pakai hati yang brick ya. Brick-brick itu namanya. Pesawat hati yang ditolk itu. Waktu itu dia pasang antena pakai pipa tinggi saudara. Dan pipa itu kena di waktu dia pasang antena itu kena di kabel yang tiga pas itu saudara. Yang 20 ribu volt. Yang tiga kabel yang di atas itu. Itu 20 ribu volt saudara. Tegangannya. Pas karena situ terbakar depi tangan. Terbakar. Dan jadi lombok-lombok masak dan jadi masak saudara depi tangannya. Serta so masak begitu saudara. Dia senyata rasa sakit. Mau pegang disini biar mau cubit senyata rasa sakit. Karena so mati depi tangan. Depi tangan itu. Itu memang rahasia saudara ya. Tetapi itulah kenyataannya. Tubuh ini kalau terbakar dia akan sampai di satu titik tidak bisa merasakan lagi sakit. Karena so mati. Teman saya itu seperti itu. Akhirnya dipo amputasi saudara. Karena kata dokter so mati. Jadi senyata bisa dipertahankan. Jadi potong disini saudara. Kebakar dengan strum. Nah itu tubuh. Jadi tubuh itu kalau terbakar kita akan merasa sakit. Tapi sampai di satu titik kita tidak akan merasa sakit lagi. Berbeda dengan jiwa. Jiwa itu yang tidak terbakar. Jadi walaupun dibakar dengan api dia akan terus siksa dan tidak akan pernah berhenti. Merasakan siksaan dari api. Nah itu orang-orang yang ada di alam maut namanya. Jadi orang yang ada di alam maut itu sudah tersiksa. Belum di neraka itu sudah. Belum. Itu baru di alam orang mati. Yang namanya hades kalau dalam bahasa gerikanya. Tetapi di Firdaus itu sekali lagi itu ada batas. Ada jurang yang dalam yang tidak bisa diseberangi. Jadi orang yang dari alam maut tidak bisa ke Firdaus. Orang dari Firdaus tidak bisa ke alam maut. Nah mereka yang ada di sana itu senang. Kata firman Allah. Mereka happy, mereka bersuka cita. Karena ada Bapak Abraham di sana ya. Itu hidupnya senang. Nah di sana itu tempat orang-orang yang ketika dia masih hidup di dunia yang singkat ini. Mereka hidup benar. Beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika dia mati dia ada di sana. Nah ini sangat penting sudah. Kenapa? Hidup kita di dunia cuma sementara. Dan hidup kita cuma singkat sudah. Soalnya mari kita berjuang karena hidup yang singkat ini sangat menentukan. Apakah kita ada di alam maut atau ada di Firdaus Allah. Sangat menentukan. Nah bagaimana supaya kita bisa ada di Firdaus Allah. Tuhan rindu kita melakukan firman. Itu suaranya dalam setiap ibadah selalu ada firman Allah. Untuk apa? Mengingatkan kita. Lakukan firman. Lakukan kehendak Tuhan. Supaya ketika kita mengakhiri hidup yang singkat di dunia ini. Kita akan ada di Firdaus. Haleluya. Dan itu senang. Itu enak. Ketika Yesus datang pada kalian kedua. Orang-orang yang ada di Firdaus itu akan dibangkitkan lebih dulu. Untuk berpesta bersama-sama Yesus di angkasa raya. Kemudian akan hidup di namanya seribu tahun damai. Sesudah seribu tahun damai itu hidup damai karena iblis sudah diikat di rantai. Dan dijebloskan ke lubang yang tidak punya dasar sudah kata firman Allah. Itu sebabnya dunia damai selama seribu tahun. Sesudah seribu tahun baru orang-orang yang ada di alam maut. Orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang melawan Tuhan. Itu akan dibangkitkan sesudah seribu tahun damai. Ketika mereka dibangkitkan mereka akan menghadap pengadilan tahta Yesus Kristus. Sebagai hakim yang adil. Dan waktu itulah yang disebut dengan hari kiamat. Jadi dunia akan dihanguskan. Akan dibakar. Dan semua orang-orang yang berdosa yang dibangkitkan di hari kiamat itu mereka akan diadili. Kemudian akan dihukum. Dan ketika mereka dihukum itulah kematian kedua kata firman Allah atau neraka yang kita suka bilang neraka. Itu akan dilemparkan di sana. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus itulah yang akan diselamatkan. Dan akan tinggal di bumi, langit dan bumi yang baru. Kemudian Yerusalem baru itu akan turun ke atas bumi yang baru. Dan kita akan tinggal di sana bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Itu seperti itu. Itu sebabnya selama kita masih di dunia ini. Mari kita berjuang untuk hidup percaya kepada Yesus Kristus. Karena jalan keselamatan cuma dalam Yesus. Tidak ada lain. Di dunia ini banyak sekali agama. Dan agama itu mencari Tuhan. Tetapi orang Kristen berbeda. Orang Kristen Tuhan yang datang mencari kita. Itu bedanya. Dan usaha manusia tidak cukup untuk sampai di surga. Tidak ada. Karena tidak ada manusia yang baik di dunia ini. Tidak ada. Siapa yang baik? Ukuran kasih yang saya selalu ulang-ulang. Ukuran kasih di dunia itu adalah kasih ibu. Tapi saudara lihat banyak kan ibu-ibu yang tidak sayang anaknya. Ada ibu-ibu suka bilang begini. Aduh kalau kita tahu gak nama begitu kita soramas dari kecil. Saudara pernah dengar kata-kata itu. Ada ibu-ibu yang begitu sudah. Padahal itu ukuran kasih. Apa artinya tidak ada orang yang baik di dunia ini. Tidak ada. Orang semua bukan orang baik. Kalau kita bisa masuk surga itu karena kebaikan Tuhan. Karena Yesus datang mencari kita. Dia menyelamatkan kita. Itu sebabnya hari ini kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Karena perjamuan Tuhan itu mengingat kematian Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak mati di kayu salib. Narakat itu semua orang. Karena tidak ada orang baik. Orang semua ini pembuat dosa. Tetapi karena Tuhan baik. Dia datang dan dia mati di kayu salib. Dia menanggung dosa kita. Dia rela mati. Dia rela disiksa. Untuk menanggung dosa kita. Agar supaya kita diselamatkan. Dia menggantikan kita. Menerima hukuman. Agar supaya kita diselamatkan. Itu sebabnya semua orang yang percaya kepada Yesus. Dia adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah juru selamat. Dia adalah Mesias. Kemarin kita sudah dijelaskan tentang Mesias. Itulah yang akan diselamatkan. Karena Yesus itu segalanya. Orang bisa bilang Yesus itu nabi. Oke memang dia nabi. Yesus itu imam. Dia betul imam. Dia raja. Dia memang raja. Dia adalah Tuhan. Dia memang Tuhan. Dia ala. Dia memang ala. Yesus adalah segalanya. Sebenarnya ada lagu. Bilang mau ini. Kaulah segalanya. Yesus segalanya. Dia segalanya buat kita. Dia juru selamat. Itu sebabnya semua yang percaya kepada Yesus. Pasti akan diselamatkan. Haleluya. Nah pagi hari ini saya rindu kita akan belajar satu bagian firman Allah. yang disuruh atau diperjuangkan atau diperintah oleh Tuhan untuk kita menjadi sikap hidup kita. Tuhan mau kita punya sikap hidup yang benar. Dan kalau kita punya sikap hidup yang benar dan kalau kita percaya firman Allah ini dan kita lakukan. Maka keselamatan akan menjadi bagian kita. Kemudian saudara. Hal yang paling penting berikutnya adalah. Kalau kita percaya kepada Yesus. Kita bukan hanya memperoleh kerajaan surga. Tetapi selama kita di dunia. Itu Tuhan menjamin hidup kita. Dia akan memberkati kita. Nomor satu dengan damai sejahtera. Karena orang kalau punya damai sejahtera dia menghadapi apapun. Dia tetap bahagia. Dia punya uang, dia tidak punya uang. Dia punya makanan, dia tidak punya makanan. Dia mau hidup, dia mau mati. Dia sakit berat. Dia tidak sakit. Dia akan tetap happy sudah. Makanya saya selalu bilang ulang-ulang ya. Perkataan dari seorang kaisar Romawi. Ketika dia menyaksikan pembunuhan-pembunuhan para rasul. Dia bilang begini ada apa dengan orang Kristi? Sudah menghadap maut. Sudah ada di tiang gantungan. Tetapi mereka tetap tersenyum. Bahkan mereka berkata mereka bersyukur. Karena mereka bisa menikmati penderitaan Kristus. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada damai sejahtera dalam hidup kita. Itu sebuahnya damai sejahtera adalah berkat utama dalam hidup kita. Kalau kita punya damai sejahtera. Kita tidak akan terganggu dengan keadaan dunia ini. Tapi kalau tidak punya damai sejahtera, saudara. Lihat tetangga beli televisi baru. Pusing kita. Aduh. Sudah di televisi dia. 24 inch. Zaman dulu kan 24 inch. Kalau sekarang so besar-besar. Dulu kalau ada televisi 24 inch. Sudah satu kampung. Pigibau ini. Tersinggung kita. Ketika dia jadi, diterima jadi PNS. Soal jadi PNS dia. Kita tersinggung. Kenapa? Tidak punya damai sejahtera. Akhirnya menderita sendiri. Menderita dengan perasaan sendiri. Tetapi kalau kita punya damai sejahtera dari Tuhan. Kita tidak peduli dengan itu. Kita tidak akan terganggu dengan semua hal-hal duniawi. Tetapi kita akan terus bersyukur. Kata firman Allah. Kita akan bersyukur dalam segala hal. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Surat sekalian percayalah. Kalau kita percaya Yesus. Dia menjamin selama kita di dunia ini. Dia akan memberkati hidup kita. Haleluya. Terus berjuang untuk hidup. Seturut firman Allah. Nah itu sebabnya. Pagi hari ini sekali lagi saya akan. Rindu untuk. Membawakan firman Allah. Tentang. Hal yang penting. Ketika Yesus memberikan contoh bagi kita semua. Sebelum saya lanjut. Saya rindu kita akan membaca dulu beberapa ayat. Yang saya ambil di dalam Filipi pasal 2. Kita akan membaca ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi Filipi pasal 2. Ayat 5 sampai 11. Saya rindu kita akan membacakan bergantian ayat-ayat ini. Saya akan membacakan ayat 5. Bapak ibu saudara sekalian membaca ayat yang ke-6. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-11. Ayat yang ke-11 kita akan membaca bersama-sama. Yang tidak membawa kitab di media sudah tersedia. Saya rindu kita semua terlibat di dalam pembacaan ini. Ayat 5 berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengarniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 11 kita baca sama-sama 2-3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan ala Bapak. Puji Tuhan silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat-ayat ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. lewat ilhaman roh kudus Tuhan rindu bahwa jemaat umat-umat Tuhan yang ada di Filipi waktu itu, itu menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus Kristus. Seperti pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya di ayat 5 dia pakai membuka dengan kata hendaklah. Itu lah itu mengandung kata perintah. Jadi sesudara ini merupakan sebuah keharusan. Kita tidak boleh berpikir ini hanya sebagai sebuah himbawan. Kalau himbawan kan kita lakukan oke, kalau tidak no problem. Tapi kalau perintah itu harus kita usahakan. Kita harus perjuangkan. Kenapa Tuhan memerintahkan kita supaya kita punya pikiran dan perasaan seperti pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan tahu bahwa kita mampu melakukannya. Kalau Tuhan melihat kita tidak mampu, tidak mungkin dia mau perintah. Tuhan memerintahkan hal ini. Karena dia tahu kita pasti mampu melakukannya. Jadi ini boleh ketika kita dengar ini. Masa kita mau merupakan Tuhan Yesus? Ya kan Tuhan. Masa kita mau sama dengan Tuhan? Ada kan orang seperti itu. Kita ini manusia, kita lemah. Kita tidak bisa seperti itu. Sesudara, firman Allah tulis hendaklah. Itu perintah. Dan ketika Tuhan perintah, dia tahu. Karena Tuhan adalah Allah yang mahatau. Dia tahu kita mampu. Itu sebabnya Bapak Ibu Soal sekalian ketika yang kau mendengarkan firman Allah ini. Mari buat komitmen. Saya akan hidup seperti cara berpikir Yesus dan perasaan Yesus. Apa itu sudah? Di ayat yang ke-6 dia katakan, Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, sebuah milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus Kristus. Yaitu dia tidak mau mempertahankan kesetaraan. Seringkali saudara kita suka mempertahankan, ini kalau saya mau pakai istilah hari-hadi, mempertahankan harga diri. Dan seringkali kan kita umpamnya suami-suami. Karena firman Allah bilang, Hai istri, hormatilah suami. Seringkali banyak ada suami-suami yang suka mempertahankan harga diri. Ketika dia tidak dihormati istrinya, umang ngamu dia. Banting piring, banting pintu. Nah seperti itu. Istri-istri juga banyak yang seperti itu. Minta dihormati, minta dihargai. Sehingga banyak istri yang suka ngambek, tidak mengurus rumah tangga dengan baik, kata firman Allah. Melakukan hal-hal yang melawan suami dan lain sebagainya. Atau orang tua. Ada orang-orang tua yang merasa, Oh, saya yang lahirkan ini anak. Jadi dia mesti wajib menghormati. Jadi dia mempertahankan harga dirinya supaya anak-anaknya harus menghormati dia. Harus mengagung-agungkan, mengelu-elukan dia. Itu kewajiban. Bukan harus kita istilahnya, istilahnya kalau rupa di orang bahu biaya istilah, makam puji, minta puji. Pujian itu, sesudara, itu otomatis. Itu efek dari sesuatu. Tetapi bukan berarti kita harus cari-cari supaya orang puji. Kalau kita seperti itu, sesudara, itu mempertahankan harga diri. Firman Allah hari ini katakan, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus seperti Yesus. Tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai hak atau milik yang harus dipertahankan. Kita tidak perlu. Kita hidup saja. Orang mau hargai, oke. Orang mau hormat, oke. Orang tidak hormat juga, oke. Orang tidak menghargai juga, oke. Itu Tuhan mau kita seperti itu. Karena Yesus seperti itu. Makanya di ayat lima sekali lagi saya akan membaca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kita harus seperti itu. Nah, Bapak Ibu Suruh sekalian. arti dari semua itu adalah Yesus itu adalah seorang yang rendah hati. Makanya di dalam Matius pasal 11 ayat 29 di sana Tuhan Yesus sendiri yang katakan dia katakan begini pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi sesudara sikap atau sifat Yesus itu adalah pribadi yang rendah hati. Orang yang rendah hati di dalam pembacaan kita tadi itu akan seperti Yesus. Yesus itu akhirnya kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama sehingga setiap lutut baik di surga maupun di bumi dan di bawah bumi itu bertekuk lutut menyembah nama Yesus. artinya apa? Ketika Yesus merendahkan diri ketika Yesus merendahkan diri maka Allah meninggikan dia. Jadi sekali lagi Bapak Yesus sekalian itu efek dari orang yang merendahkan diri. Nah kenapa merendahkan diri? Karena rendah hati jadi orang yang rendah hati itu sifatnya itu suka merendahkan diri. Orang yang sekali lagi orang yang rendah hati sifat atau pembawaan gaya hidupnya cara dia berbicara cara dia membawa hidup itu selalu merendahkan diri. Tidak mau tidak memaksakan diri untuk diutamakan di dalam hidup. Makanya Tuhan Yesus pernah nasihati kepada murid-murid kalau kamu pergi ke jemuan festa di perjemuan sebuah tempat perjemuan jangan dulu di depan nanti kalau ada orang yang lebih terhormat darimu engkau akan dipindahkan ke tempat yang tidak terhormat dan mereka akan mempersilahkan orang yang yang lebih terhormat darimu untuk duduk di tempatmu dan itu membuat hati pasti sedih orang seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan mau kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati itu adalah orang yang tidak mau memaksakan diri atau merebut tempat-tempat utama sehingga dia dihormati. Orang yang rendah hati selalu suka merendahkan diri. Jadi kita anak-anak Tuhan harus mengerti ini. Tidak boleh jadi orang yang tinggi hati kita harus menjadi orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Orang yang rendah hati selalu akan merendahkan diri. Makanya tadi dikatakan bahwa kita harus menganggap kalau sudah baca ayat-ayat sebelumnya kita harus menganggap orang lain lebih dari kita. Tidak boleh menganggap kita lebih dari orang lain. Kenapa suka terjadi perdebatan-perdebatan? Karena orang selalu merasa menganggap dirinya lebih tahu dari orang yang lain. Sehingga terjadilah perdebatan. ini kan mau ke tahun politik tahun depan. Banyak perdebatan-perdebatan. Suka memuji calon ini, suka memuji calon ini, merendahkan calon ini, merendahkan calon ini. Kenapa seperti itu? Karena menganggap diri lebih tahu. Nah kita anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. kita harus punya sikap rendah hati. Caranya adalah merendahkan diri. Nah merendahkan diri sesudara itu adalah tadi dikatakan oleh Firman Allah mengosongkan diri atau seperti waktu lalu saya pernah terangkan itu mematikan harga diri. jadi kita tidak boleh menjadi pribadi yang suka mempertahankan harga diri. Harga diri kita itu harus dihancurkan. Karena kalau kita masih mempertahankan harga diri artinya kita tidak punya sikap rendah hati. Tidak. Nah itu sebabnya kita sekali lagi kita harus mengosongkan diri. Kita harus hancurkan harga diri kita agar supaya kita tidak akan menjadi orang-orang yang tinggi hati tetapi rendah hati. Kenapa seperti itu? Karena Yesus sudah memberikan teladan bagi kita semua. Dan Tuhan lewat Firman Allah ini memerintahkan kita harus seperti Yesus. Harus jadi pribadi-pribadi yang rendah hati. yang selalu merendahkan diri. Dengan kata lain yang harus mengosongkan diri. Menghancurkan harga diri. Nah itu sama dengan itu. Nah itu sebabnya kita akan pelajari apa saja sih ciri-ciri orang-orang yang rendah hati. Yang selalu merendahkan diri. Yang pertama sesudara orang-orang yang rendah hati itu itu akan menjadi pribadi yang taat. Nomor satu kepada Firman Tuhan. Nomor dua kepada otoritas. Otoritas itu selalu yang dimaksud dengan otoritas itu berhubungan dengan aturan-aturan. Peraturan-peraturan. Kalau di dunia ini kan ada undang-undang. Kita harus patuh. Harus taat. Nah untuk menaati sudah ada konsekuensi. Yaitu di dalam setiap ketaatan itu selalu ada yang namanya penderitaan. Dalam setiap ketaatan selalu ada penderitaan. Kenapa? Dalam setiap ketaatan itu ada konsekuensi. Yesus. Jadi orang yang taat orang yang pengen jadi orang yang taat itu pasti dia akan menjadi pribadi yang rela menderita. Ya contohnya Yesus. Tuhan Yesus dia adalah pribadi yang taat. Tadi dikatakan ketika dia taat dia tidak taat setengah-setengah. Dia taat sampai mati. Bahkan dikatakan dia mati di kayu salib. Itu bukan mati biasa. Itu mati dalam penghinaan dan penderitaan. Itu mati di salib. Bukan mati biasa. Yesus taat dan dia mengalami penderitaan. dan penderitaan yang dialami bukan penderitaan biasa tetapi penderitaan di tengah-tengah penghinaan. Ya saya sudah pernah cerita ya waktu dia jalan di Via Dolorosa itu zaman itu ketika Yesus disalib itu melebati pasar dan pasar di Yerusalem itu itu bukan cuma pasar apa namanya satu wilayah yang kecil terupa disini kalau pasar Lirung mungkin cuma di pulau ini ya cuma pulau Selibabu tetapi pasar Yerusalem itu itu pasar lintas bangsa sebenarnya karena pasar di Yerusalem itu semua bangsa-bangsa kafir ada disanya karena zaman itu Yerusalem itu atau Israel itu dikuasai oleh Romawi ya bangsa Romawi itu sebabnya Yerusalem itu jadi tempat perdagangan bangsa-bangsa di bawah jajahan Romawi ya termasuk orang-orang Mesir orang-orang Mesopotamia dan lain sebagainya di sekitar situ Arab semua mengadakan perdagangan itu di pasar situ pasar Yerusalem itu dan saudara tahu yang hadir di situ itu ada banyak suku bangsa dan mereka tahu di zaman itu di zaman pemerintahan Romawi hukuman yang paling hina itu adalah hukuman disalib karena orang yang disalib itu adalah seorang yang penjahat keji seorang yang sangat keji dia seorang penjahat yang sangat keji dan dia layak untuk disalib itu sebabnya seorang yang akan disalib itu pasti akan dimusuhi oleh semua orang akan dibenci oleh semua orang nah ketika Yesus mau menuju ke Bukit Golgotha dia melewati jalan Via Dolorosa itu pasar semua orang semua suku bangsa ada di situ ketika Yesus lewat sambil memikul salib itu semua orang dari semua suku bangsa yang ada di pasar itu semua menghina Yesus mereka mencemo mereka mencacimaki Yesus karena mereka tahu ini adalah orang yang sangat jahat orang yang sangat sadis orang yang paling kurang ngajarin karena salib jadi ketika Yesus mati dia mati dalam penghinaan bukan mati terhormat dia mati dalam penghinaan padahal dia tidak salah nomor satu nomor dua dia adalah Allah apakah dia tidak mampu melawan mampu tetapi orang yang rendah hati itu akan selalu taat walaupun menderita karena ketaatan itu selalu akan berbarengan dengan penderitaan kita kan seringkali ketika kita disepelekan ketika kita dilecehkan ketika kita tidak itu kita tidak tahan lagi tidak tahan untuk menderita nah orang yang apa sih namanya tidak tahan menderita itu pada akhirnya dia akan mempertahankan harga diri dan orang yang mempertahankan harga diri akhirnya tidak akan menjadi pribadi yang taat orang yang taat selalu rela untuk menderita seperti Yesus kalau saya mau tanya apakah saudara rela menderita takut atau mau jawab saya mau bilang begini Tuhan mau kita harus menjadi pribadi yang rela menderita itu sebabnya firman Allah bilang hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Yesus Kristus apa dalam pikiran Yesus Kristus ya itu rela menderita demi ketaatan dia rela menderita anak-anak Tuhan harus belajar seperti Yesus taat taruh kata menderita kita akan terus taat pada firman Allah terhadap otoritas terhadap aturan-aturan karena kata firman Allah tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah seolah-olah kita harus belajar taat itu otoritas kemudian saudara kalau kita menjadi pribadi yang akhirnya mau menderita susah karena tidak semua orang yang rela ada orang yang akhirnya rela untuk menderita orang yang rela menderita itu itulah orang-orang yang menerima kasih karunia di dalam 1 Petrus pasal 2 19 dia bilang begini 1 Petrus 2 19 sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan gandak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung saudara kalau orang yang rela menderita akhirnya dia punya hati yang rela menderita karena ada orang yang lain menderita karena tidak rela terpaksa terpaksa ya menderita tetapi ada orang yang memang rela menderita itu kasih karunia makanya tadi saya cerita tentang rasul-rasul ketika mereka menghadapi maut kan orang-orang Kristen zaman itu saudara itu kalau saudara pergi ke Efesus kami sudah pernah pergi saya sudah ke sana ada sebuah auditorium itu sama dengan lapangan begini dan pinggir-pinggirnya itu samping-sampingnya itu mereka buat dari batu seperti tribun tempat duduk dan itu orang-orang semua nonton biasa pembesar-pembesar kerajaan kekaisaran itu duduk di situ kemudian di tengah-tengahnya itu ada lapangan lapangan tetapi lapangan itu dikurung dengan pagar yang tinggi kira-kira 3 meter mungkin kurang lebih 3 meter itu di pinggir lapangan di pinggir lapangan kemudian di lapangan itu ada satu pintu di satu pojok lapangan itu ada pintu kemudian di samping di sebelahnya itu ada pintu juga pintu yang sebelah ini itu tempat keluar binatang buas pintu dari satu lagi itu adalah pintu untuk keluar orang-orang Kristen untuk apa sesudara itu mereka suruh berantem suruh orang Kristen dan Singa jadi orang lapang Singa dan orang Kristen dan para pembesar duduk di tribun pembesar pembesar kerajaan semua orang-orang kaya zaman itu itu tontonan mereka untuk hiburan mungkin kalau sekarang pertandingan tinju zaman itu orang Kristen yang jadi tontonan kasih berantem dengan Singa sampai mati sudah kemudian kalau semalam di pinggir stadion itu itu ada tiang-tiang itu untuk lampu dan apa yang mereka lakukan mereka tangkap orang-orang Kristen mereka ikat dan gantung di tiang itu kemudian dibakar jadi jadi penerang di stadion jadi zaman itu orang Kristen itu sangat menderita tetapi sesudara di tengah-tengah penderitaan itu rasul-rasul selalu bersyukur nomor satu kan rasul-rasul ditangkap disuruh berantem dibunuh digantung itu nomor satu rasul-rasul kalau sudah baca tentang sejarah tentang penderitaan orang-orang Kristen di abad-abad pertama itu itu sangat luar biasa tetapi mereka selalu bersyukur bahkan kalau sudah baca surat Rasul Paulus dia bilang dia bersyukur karena dia menikmati kasih karunia Allah di dalam penderitaan tubuh kenapa seperti itu karena mereka punya hati yang rela menderita demi Kristus mereka tetap bersuka cita mereka tidak susah mereka tidak sedih malah mereka bersyukur bisa menikmati akan apa sebagian penderitaan Kristus nah itu sebabnya Bapak Ibu Surah sekalian lewat firman Allah ini kita mengerti bahwa Tuhan mau kita seperti Kristus dan kalau kita menderita dan kita punya hati yang rela engkau harus tahu itu adalah kasih karunia Allah tidak semua akan mengalami bahkan ada banyak anak-anak Tuhan kita disini enak sudah tidak dikejar-kejar kalau di daerah lain sementara beribadah mereka datang sekelompok orang dan menutup gereja tidak boleh beribadah dan lain sebagainya ada yang ditangkap ada yang dibunuh dulu ada seorang hamba Tuhan berasal dari Tondanos dia membuat mengadakan perintisan gereja di daerah Palembang kemudian dia ditangkap sesudara dan diikat dengan batu dan ditenggelamkan di danau tetapi beberapa hari kemudian mayatnya timbul muncul di permukaan baru mereka tahu bahwa dia dibunuh orang sesudara tetapi keluarganya itu orang-orang Tondano sedara tahu orang-orang Tondano disini orang Tondano orang Tondano itu mereka adalah orang-orang pemberani apalagi itu yang diorang bilang orang Paso itu orang Tondano sudah pinggiran Tondano Paso itu kalau mau baku potong biasa diorang karena diorang sebagian besar mereka itu kalau di menado itu tukang potong babi jadi mau baku potong itu biasa diorang diorang pedat tajam-tajam jadi kalau mau bakalai kalau mau baku potong diorang itu anggap biasa sama diorang potong babi itu orang Paso makanya dulu saya pernah ada anak sekolah minggu begini waktu teman saya cerita gue liat melawan Daud gue liat bebasar serta Daud bagai kalah gue liat waktu sekolah minggu anak sekolah minggu bilang begini gue kalau kasih melawan orang Paso bagaimana maksudnya itu Daud yang orang Paso karena memang terkenal mereka itu orang-orang berani dan orang-orang nekat kita kira-kira nah ini keluarganya ditenggelamkan di danau ada beberapa orang dari mereka itu apa sih teman-temannya itu kasih panas dari keluarga anjot orang serang itu orang-orang maksudnya yang kasih tenggelam itu pesudara-sudara di menadot orang-orang bakar jawaban orang tetapi apa yang mereka lakukan tidak perlu karena dia sudah merasakan penderitaan Kristus dan mereka merelakan itu iswanya bapak ibu sudah sekalian saya mau katakan begini bahwa menikmati atau mengalami penderitaan karena ketaatan pada firman Allah itu adalah kasih karunia Allah saya dulu juga bukan orang yang baik saya pernah bergaul dengan cara hidup yang tidak benar saya pernah suka apa sih minum-minum cap tikus jaman dulu saya tergoda karena begini diorang bilang istilah cap tikus campur madu cap tikus campur madu itu untuk kesehatan jadi saya saya juga ikut oh iya untuk kesehatan karena saya dulu suka olahraga saya senang olahraga untuk kesehatan eh akhirnya ketagihan sampai mabuk-mabuk saya dulu sampai masuk-masok got juga sempat dulu tetapi susudara ketika saya ditegur oleh waktu itu tante saya tulis surat papak pamak papak ini James ini so nyana betul dia so hidup dalam dosa sudah tahu semua ya mamak pernah berdoa sama saya dia setiap jam 12 malam dia datang di gereja sampai jam 2 pagi dia berdoa pulang ke sana papak cerita ke saya mamak pemati itu bangka-bangka berdoa DP doa cuma satu Tuhan tolong Bikin James itu bertobat tapi kalau dia sebenarnya bertobat Tuhan angka coba dia itu mamak pedoa itu berbulan-bulan dia berdoa sampai akhirnya papak saya pergi ke menado dan temui saya dan kasih nasihat dan ketika papak saya cerita mamak saya seperti itu saya terguga saya percaya itu roh kudus juga yang gugah hati saya dan saya pengen bertobat tetapi sudara pikir gampang mau berhenti tidak mudah susah dan itulah penderitaan tetapi saya sudah berkomitmen walaupun menderita saya harus berhenti itu penderitaan saya harus kehilangan teman-teman karena saya waktu itu langsung memutuskan kita berjanji dengan hati saya kalau kita terus berteman teman dengan orang karena saya kan belajar filsafat juga dulu waktu kuliah waktu kuliah kita diajarkan bahwa kita akan jadi seperti teman kita jadi kalau teman kita orang-orang baik kita akan jadi orang baik tapi kalau teman-teman kita orang jahat kita akan jadi jahat kenapa saya jadi tukang mabok waktu itu karena teman-teman saya semua pemabok dan saya tahu itu karena saya belajar filsafat juga kemudian saya memutuskan waktu itu untuk meninggalkan teman-teman ini dan saya ganti teman-teman yang setia di gereja itu bukan hal mudah saudara bukan hal mudah itu penderitaan setiap hari kita baku bajalang sama-sama pi pencuri ayam sama-sama pi bakalai sama-sama nah saya dulu belajar olahraga bela diri juga jadi saya suka berantem di jalan itu stadion kelabat dulu istilah orang kentaki dua itu tempat saya kita teman-teman banyak disana zaman itu sekarang kentaki dua so hilang zaman saya dulu itu disitu tempat saya suka berantem tetapi susudara ketika saya berkomitmen saya janji untuk meninggalkan sumitu itu kesenangan sebenarnya secara pribadi saya sebagai seorang muda waktu itu masih seorang pemuda itu kesenangan karena saya diterima di kelompok itu setiap hari dorang singgah pak kita dulunya ada ada telpon jadi dorang bajalang kaki kita teman-teman ada di Sariyo ada di Kleak ada di Malayang dorang bajalang kaki singgah pak kita jadi kita lihat dorang pepengorbanan itu luar biasa lu mau kasih saya putus persahabatan dengan mereka itu berat itu penderitaan tetapi sudara orang yang ingin apa namanya meninggalkan itu dan rela menderita itu namanya kasih karunia itu sebabnya saya tahu hari ini waktu itu saya menerima kasih karunia Allah sehingga saya bisa melepaskan itu bukan hal yang mudah saya juga pernah merokok ini kesaksian saya sudah pernah kesaksian dulu saya pernah merokok itu karena begini sudah zaman itu sudah ada itu rokok apa namanya gudang garam 16 zaman itu itu sekarang masih ada gudang garam 16 itu kalau goso taruh apa namanya taruh minyak kayu putih jadi sebelum orang bakar orang kasih minyak kayu putih oh itu memang sudara di DPI batang itu memang langsung menghayal enak sekali saya kan dulu suka bergambar sudah tahu ya zaman dulu orang bergambarnya sama dengan sekarang pakai autocad dulu orang pakai meja pakai kertas kalkir pakai polpen namanya rotring dulu nah saya kalau mau gambar satu proyek itu saya satu malam saya harus apa namanya tidak boleh tidak boleh tidur karena ada time limit ada batas waktunya untuk selesai kalau nyana saya akan ditegur atau dipotong gaji saya nah sudara saya kalau mau mengajak itu temannya saya teman saya itu merokok karena orang bilang kalau nyana merokok nyana dapat inspirasi padahal sebenarnya itu cuma ilusi sudah setelah saya berhenti semua itu saya menggambar biasa saja saya tetap dapat inspirasi itu cuma ilusi orang bilang kalau nyana merokok nyana dapat inspirasi itu cuma ilusi cuma karena sugesti dari rokok itu nah itu sebabnya sudara saya mau bilang begini ketika saya melepaskan semua itu meninggalkan teman-teman itu bukan berarti mereka sudah tidak jaga singgapa kita kita sudah tidak buat teman yang mereka mereka tetap singgapa kita dan akhirnya saya pelan-pelan lepas lama-lama mereka sudah panggil kita pendeta kita juga malu karena dulu saya waktu masih hidup seperti itu mau berapa pemuda remaja yang setia beribadah kepada itu malu kita kalau kita lihat apa sih kita langsung cari jalan lain kita rasa hidup kita ini berdosa sekali tapi ketika kita lepaskan teman-teman itu kita pindah di teman-teman yang itu bukan langsung bisa jadi teman sudah lama dan itu penderitaan korban perasaan malu dan lain sebagainya tetapi saya tahu hari ini saya bisa lakukan karena kasih karunia Allah semua karena kemurahan Tuhan jadi sesudara kenapa kita akhirnya bisa menderita karena saya mau taat pada firman Allah jadi orang yang taat itu bisa menderita tetapi kalau engkau menerima penderitaan itu dengan kasih dengan sukacita itulah kasih karunia Allah dalam hidupmu ini cuma hal-hal fisik belum hal-hal yang lain cara berpikir cara kita berkata-kata kalau biasa mau maki kira orang bikin salah kira siksa itu penderitaan tetapi saya mau bilang begini kalau engkau rela menderita itu adalah kasih karunia Allah dalam hidupmu kita patut bersyukur kepada Tuhan kemudian susudara dari sikap-sikap ini itu ada konsekuensi karena orang yang rendah hati tadi yang saya sudah jelaskan orang yang rendah hati itu akan menjadi orang yang taat orang yang taat pasti rela menderita nah orang seperti itu itu kata firman Allah orang yang seperti itu itu akan ditinggikan oleh Tuhan haleluya ya di dalam matius pasal 23-12 dikatakan begini dan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan dan barang siapa yang merendahkan diri ia akan ditinggikan jadi sekali lagi orang yang apa namanya orang yang meninggikan diri atau orang yang tinggi hati orang tinggi hati itu akan meninggikan diri orang yang seperti itu itu adalah orang-orang yang tidak akan taat karena dia mempertahankan harga dirinya orang yang tidak taat tidak rela menderita dia jadi ini tidak mau tidak mau menderita demi ketaatan dia akan terus mengikuti hawa nafsunya dia akan terus mengikuti keinginan hatinya nah orang-orang seperti itu kata firman Allah akan direndahkan jadi hidupnya derajat hidupnya akan direndahkan oleh Tuhan tetapi orang yang merendahkan diri yang mau merelakan hidupnya untuk meninggalkan semua dan rela menderita karena taat kepada firman Allah orang-orang seperti itu akan ditinggikan oleh Tuhan haleluya itu sebabnya Bapak Ibu sudah sekalian saat ini mari kita buat komitmen yang baru ketika engkau dengar firman Allah dan engkau percaya akan janji Tuhan mari buat komitmen dalam hidupmu hari ini saya akan menjadi pribadi yang rendah hati saya mau taat pada firman Allah dan saya rela menderita terhadap semua konsekuensi ketika saya menerima firman Tuhan dan percayalah ketika engkau mau lakukan itu maka rohol kudus akan memampukan engkau rohol kudus akan membuat engkau kuat mungkin secara manusia engkau berpikir ah tidak mungkin ini sulit tetapi percayalah kalau rohol kudus menolong engkau engkau akan mampu melakukannya saya selalu bersaksi tentang kok Elvis ini mau berhenti rokok itu bukan hal yang mudah tetapi ketika dia memutuskan untuk berhenti roh kudus memampukan dia dan dia bisa terlepas dari rokok ini sesuatu hal yang nyata di tengah-tengah jemaat kita kita semua tahu keberadaan itu kenapa karena rohol kudus itu adalah Allah dia ada di tengah-tengah kita dia sanggup memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang taat pada firman Allah haleluya yang Tuhan mau adalah kita buat komitmen kita memutuskan untuk taat pada firman dan selanjutnya rohol kudus yang akan memampukan kita sekalian puji Tuhan inilah firman Allah yang bisa kita sampaikan yang bisa saya sampaikan dan selamat menikmati